Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Di video kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan agenda tugas praktikum, yaitu fungsi singly list circular. Dari fungsi nomor 1 sampai dengan 19 ya. Baik, yang pertama, disini ada list empty. Sama seperti yang non-circular ya. Jadi, kalau kepalanya kosong itu berarti dia benar mengembalikan true. Create list, dia menciptakan list, masih sama dengan yang non-circular. Alokasi, masih sama dengan yang non-circular. Dia mengolokasikan adres P. Kalau P tidak kosong, info P diisi dengan X. Dan next P-nya kita kosongkan. Next P-nya, P berikutnya, nil. Dan mengembalikan P. Kalau P kosong, berarti kita kembalikan kosong. Oke, untuk dia alokasi. Nah, dia info-nya 0. Kita nolkan. Kemudian, next P-nya, P berikutnya kita nilkan. Dan alamat P-nya kita nilkan juga. Insert first, parameter masukannya list, bintang L, dan adres P. Kamus lokalnya, yaitu address last ya. Jadi, variable bantu. Jika list tidak kosong, maka for head ini, first-nya, kita asankan ke last. Selama next last itu bukan sama dengan first bintang L, bukan head-nya. Ya, ingat ini circular, link list circular. Maka, last-nya itu kita tunjuk ke last berikutnya. Jadi, next last kita asankan ke last. Sampai looping ini selesai. Kalau looping ini sudah break ya. First.L, head-nya, kita asankan ke next P. Jadi, ini bakal calon first yang baru. Kemudian, P-nya ini kita asankan ke first L ini ya. Makanya, dia sudah jadi head yang baru. Dan, tidak lupa, elemen terakhir, next last yang dari sini. Kita isi next last-nya, kita tunjuk ke first, ke head. Kemudian, kita kasih peringatan. Atau notifikasi. Namun, jika list-nya kosong, ya, cukup. P ini kita asankan ke head. First berikutnya, head berikutnya, kita isi dengan P ya. Kemudian, kita kasih notifikasi. Lalu, insert after. Di sini ada menerima inputan parameter list bintang L, address P, dan address P. Preg ini previous atau predecessor. Cukup boleh. Komus lokalnya, kita pakai bantung address time. Algoritmanya, jika list tidak kosong, maka, lakukan komusi seperti ini. Jika, jika preg berikutnya, bukan head, ya, maka, preg berikutnya, kita asankan ke next P, kemudian P, kita asankan ke next preg. Nah, maka, kalau, misal, address P ini mau dimasukkan ke tail, dia tidak akan bisa, karena sesuai dengan petunjuk dari buku diktat, yaitu preg pastilah elemen list dan bukan elemen terakhir. Jika list empty, maka, tidak bisa, maaf, insertion gagal dan mengeluarkan pernyataan seperti ini. Lalu, lalu, insert last, menerima masukkan parameter list bintang L, address P, komus lokalnya address last, algoritmanya. Jika, jika list tidak kosong, maka, head-nya kita asankan ke last, variable last ini. Selama, last berikutnya, alamat berikut dari last, bukan head, maka, last kita tunjuk ke last berikutnya, ya. Next berikutnya, next last berikutnya, next last. Sampai, kalau loopingnya sudah selesai, keluar dari looping, kemudian P kita asankan ke next last, last-nya sama dengan P, ya. P kita asankan ke last, jadi last yang baru. Kemudian, karena menjadi last yang baru, jangan lupa, untuk menyambung sirkularnya, kita hubungkan dengan cara next last, mengesain first head ini ke next last ini. Dan kita beri peringatan. Nah, notifikasi. Namun, jika list-nya ternyata dalam kondisi kosong, cukup kita insert first. Khusus algoritma print info, ya. Ini masukannya list, komus lokalnya address P. Jika list tidak kosong, maka head kita asankan ke P. Nah, untuk yang link list sirkular, ya. Kita pakenya dual. Kalau sebelumnya di non-sirkular, kita pakenya while, do. Ya, sekarang kita pakenya dual. Nah, kita lakukan printing ini. D. Ini menunjukkan alamatnya. Dengan persen D ini, kita menunjukkan nilai alamatnya. Kemudian kita tunjukkan seterusnya, next. P kita asankan ke P. Selama P bukan head. Ya, tapi kalau misalnya dia kosong, ini kosong. List, kita kasih peringatan list ini kosong. Insert value first. Kamus lokalnya address P. Algoritmanya. Pertama, kita alokasikan dulu X, ya. Dengan fungsi alokasi. Kemudian kita asankan ke P. Jika P bukan head, ya. Kita insert first. Biasalah. Dan kita kasih modifikasi. Lalu ada insert V last. Inputan parameternya. List bintang R dan info type X. Kamus lokalnya P dan Preg. Yang Preg ini sebenarnya tidak terpakai, ya. Jadi, dihapus aja tidak terpakai. Oh, terpakai lupa. Oke, algoritmanya. Head kita asankan ke Preg. Kemudian P. Alokasi X ini. Dialokasikan. Kemudian kita asankan ke P. Lalu insert last. Setelah ini dihapus aja. Dihapus aja. Oke. Baik. Itu untuk operasi insertion. Selanjutnya mari kita akan demo operasi insertion. Baik. Kamus lokal yang di sini. Saya sudah buat. List L1. Kemudian adresnya X, Y, Z. A, B, C. In. X, ya. Untuk algoritmanya. Yang pertama. Kita jalankan terlebih dahulu. Oke. Listnya sudah terbuat. Pertama. Kita mau masukkan insertion, ya. Insertion. Kita masukkan 12. Atau kita ganti aja, deh. Misalnya kita mau masukkan A. Ya. Ujuh. Oke, masuk. Insert lagi dari depan. Misalnya B. Oke. Berhasil. Dia jadi head-nya. B sekarang jadi head-nya. Lalu kita insert last. Misalnya C. Berhasil kah? 75. Berhasil. Nah, sekarang kita mau insert after. Kita insert X, ya. Yang belum. Kita mau insert X setelah 7. 7 itu berapa, ya. Berhasil kah? Oke, berhasil. Kita masukkan 12. Setelah 7. Masukin lagi, deh. Kita masukin habis ke 4. 4 itu B, ya. Kita masukin Y. Oke. Hasil enggak? Berhasil. 19, ya. Y itu 19. Masukin setelah B. Oke, 4. Sekarang kita insert after lagi. Masukin set, ya. Set. Belum kita masukin. Kita set. Setelah 12, deh. 12 itu alamatnya X, ya. Jadi, kawan-kawan harus ingat, ya. Alamatnya. Dari masing-masing integer. Masing-masing value. Masuk. Oke, masuk. 23 masuk setelah 12. Berhasil. Nah, untuk berikutnya. Oke, ini kita skip dulu, ya. Insert V first. Insert value first. Kita mau masukin 18. Langsung bisa enggak, ya. Oke, bisa. Berhasil. Kita mau masukin berapa, nih. Jangan 10, deh, ya. Mungkin kita coba 100, coba. Kita yang coba extreme, ya. Gede nilainya. Oke, masih bisa. Berhasil. Insert 1, deh. Insert last-nya, ya. 71 masuk, tuh. Nah, yang terakhir, kita biarin aja. Oke, 82, deh. Insert V last. 82, enggak. Berhasil masuk, enggak? Eh, belum. Enggak. Iya. Masuk. Oke. Nah. Nah, tadi kan kita sudah kasih beberapa nilai, ya. Nah, kita mau ngecek apakah list ini kosong atau enggak, ya. Check. Oke, list is not empty. Nah, sekarang kalau kita hilangin dulu, deh, semuanya. Semua nilainya. Apakah gimana? Kasih peringatnya. Oke, list is empty. Ya, benar. Dan ini, list 0 is empty ini dari yang fungsi print info, ya. Address search. Ya, menerima masukkan list, L. Dan input type X. Kamus lokalnya address temp. Algoritmanya, pertama, headnya kita assign ke time. Selama time tidak kosong, maka kita teruskan time menuju ke next time, ya. Berikutnya, kalau isi dari time ini, isi value dari time, info time-nya sama dengan X yang kita cari, maka kita print alamatnya, kemudian kita print nilainya. Break. Jangan lupa, ya. Kemudian, boolean Fsearch, list L, dan address space bagi parameter inputan. Kamus lokalnya address temp, dan integer found. Kita set 0. Algoritmanya, yang pertama, head kita assign ke time. Selama, head ini, maaf, maksud saya, time berikutnya, ini tidak sama dengan head, ya. Ingat, circular, ya. Maka, next time kita assign ke time. Jadi, time-nya nunjuk terus ke berikutnya, ke time berikutnya. Ya, dan, boolean ini akan pecah, akan berhenti jika kondisi, time sama dengan P. Alamat P. Maka, kita return-kan. Found-nya ini, kita set 1. Artinya, benar, ya. True. Return found. Lalu, search track. Oke, search track, ya. Mengirimkan address element, sebelum element yang nilainya X. Jadi, kita masukin inputan value-nya X ini. Nah, nanti kita ketemu, elemen sebelumnya itu, elemen sebelumnya itu, elemennya berapa di list ini. List L. Kemus lokalnya, seperti biasa, pakai bantuan address time. Dan, algoritmanya, head kita assign-kan ke time. Jika isi dari head ini sama dengan X, ya. Maka, ingat, circular, kita pergi menuju ke last-nya. Ya, dengan cara meluping do while. Ya. See, next time kita assign ke time. Terus, selama time ini tidak sama dengan head, ya. Kian, time kita assign ke track. Nah, kita ketemu, nih, elemen terakhirnya. Nah, namun, kalau info first-nya ini tidak sama dengan X, X ini tidak sama dengan info first L, ya. Maka, kita looping while, next time tidak sama dengan selama, next time tidak sama dengan first L. Maka, time kita assign ke bintang track. Kemudian, kita, time-nya kita lanjutkan ke berikutnya. Kita tunjuk ke berikutnya. Nah, next track-nya ini, jangan lupa kita point-kan, kita tunjuk ke time. Kondisi looping ini akan berhenti jika isi dari time itu sama dengan X yang kita input-in di sini. Kemudian, kita cari, eh, kita print address track of integer ini dari list ini sama dengan address ini, ya. Oke. Baik, sekarang kita menuju ke kodenya, demonya. Sini sudah saya siapkan. Oke, ini saya. Saya, itu dia. Nah. Pertama, kita mau cari elemen 18 di L1, ya. Buka ketemu. Ini ada 18. Temukah? Oke, dia ketemu di address 1564498400, ya. Sama, ya. Sekarang kalau saya mau cari di 75, ya, misalnya. 75. Oke, ketemu 1362384, ya, adresnya berbeda, ya. Tapi, intinya, nilainya sama, gitu. Oh, sama. Adresnya sama. 2464 dan 2464, oke. Sama. Sekarang, kalau kita mau lakukan fungsi search. Search C. Apakah ada adres C di dalam L1? Oke, ketemu. Ada nggak adres X di 1? Oh, salah. Ini X ya. Nah, untuk berikutnya, kita mau cari elemen sebelum, hmm, berapa ya, misalnya. 75, deh. Tapi, kita harus ingat. Ini kita alokasikan berapa? 23 ini. Z, ya. Oke, Z, 75 itu Z, sebelumnya. Kemuka. Oke, ketemu dia. 75, 23, 4, 4, 4, 4. Oke. Kita mau coba lagi, misalnya, 4, ya. 4 itu B. Previous-nya B, kan. Oke. Oke. Previous itu 19. K, kita kemuka. Oke, ketemu 4, 5, 6, 3, 3. Oke. Pengampusan sebuah elemen. Deletion, ya. Procedure Delivered. Parameter masukannya, list bintang L dan adres bintang P. Kamus localnya, adres last. Untuk menunjuk elemen akhir. Algoritmanya, yang pertama, head kita assign ke P. Jika P berikutnya, itu tidak, bukan head, ya. Maka, head itu kita assign ke last, ya. Kita looping. Kita looping. Lakukan last. Sama dengan next last, ya. Jadi, di last, menunjuk ke berikutnya. Last menunjuk ke berikutnya. Berikutnya. Selama, Last berikutnya, bukan sama dengan head. Kalau looping-nya ini sudah keluar dari looping, maka, next dari head, itu kita assign ke first, ya. Kemudian first, kita assign ke next last, ya. Ingat, last ini akhirnya. Elemen terakhirnya. Maka, elemen terakhirnya, kita, untuk next elemen terakhirnya, kita assign ke first yang baru. Namun, jika next pindang P tidak sama dengan first.nil, maka first.nil-nya kita kosongkan. Ini kondisi jika elemen-nya cuma satu. Baik, untuk prosedur del P, jika list tidak kosong, maka first ya, kita, head-nya kita assign ke P, ya. Prack-nya kita kosongkan. Kalau elemen masukkan inputan X kita ini sama dengan elemen pertama, maka kita deal first, ya. Hapus di hapus awal, elemen awal. Namun, jika tidak sama dengan elemen pertama, maka kita looping selama next p tidak sama dengan head, dan info p bukan X, maka P kita assign ke prack, next p kita assign ke P, seterusnya, sampai looping ini selesai, dan jika sudah selesai, maka X info info p, ya. Kalau sama dengan X, maka kita deal after. prack-nya ini kita gunakan di sini. Elemen P-nya ini alamat penunjuknya, ya. Kemudian ini list-nya. Oke. Oke. Untuk the last algorithm-nya, pertama, head kita assign ke last. Jika next last sama dengan head, ya. Kita deal first, karena hanya satu elemen. namun jika sebaliknya, kita looping, kita lakukan last kita assign ke prack, next last kita assign ke last, selama next last tidak sama dengan head. Nah, kalau looping-nya sudah selesai, maka sudah memenuhi ini, looping-nya selesai, dan last kita assign ke P, dot P, ya. Kemudian kita hapus dot P-nya. Nah, untuk last yang baru, kita ambil dari prack, ini. Ya, kemudian, jangan lupa, karena ini circular, next last-nya, kita assign-kan ke first L, head-nya. Lalu, del after, untuk del after, menerima parameter inputan di sepintang L, adres pintang P, del, dan adres track, ya. P, del ini yang mau dihapus, ya. Komus lokalnya adres P, algoritman-nya, head, kita assign-kan ke P, selama P, tidak sama dengan track, ya, selamat sebelumnya, maka kita teruskan, P-nya kita teruskan ke next P, P berikutnya, ya. Nah, kalau kondisi ini sudah memenuhi, kalau P ini ternyata sudah track, maka looping-nya keluar dari looping, kemudian next P kita assign ke pedal, dan next P, oh, maaf, maksudnya, next dari next P ini kita assign ke next P, Dan ini, pedal-nya ini sudah terhapus, ya. jadi sudah istilahnya sudah tidak tersambung lagi, ya. Pengampusan elemen berdasarkan value-nya, value dari address, jika list tidak kosong, maka X ini kita assign ke info time-nya, info time-nya berarti menunjuk ke masuk input-an kita, dan kita hapus del first, ya. Jika listnya kosong, tidak bisa dihapus lagi, kita kirim peringatan. Delv last, untuk delv last, jika list tidak kosong, maka sama, maaf, maksud saya, bintang X ini ke Tyson ke info del, ya. Jadi isinya ini, kita isi info del, ya. info del kita isi dengan X, lalu, kita hapus di akhir, del last, L, L. Baik, untuk pembuktian, mari kita coba, kita demo-kan. Nah, disini saya sudah punya, ini saya komen saja dulu. Susah. Oke, karena awalnya, kita delp aja deh, jurnya. Delp, kita mau delp berapa, misalnya. Dilate p, kita hapus, 100 deh. Jangan nih. Apa ya, nanya. Kita hapus, just 1, misalnya. Berhasilkah? Oke, 71, nggak ada. Sekarang, saya mau hapus, berapa lagi? Apa lagi? 82, misalnya. Tau. Saya mau hapus di awal ini, Delphi First, ya. Karena dia tidak memiliki alamat, alokasi sebelumnya. Kita hapus, dengan 1, berdua. 100 itu berapa ya? Oh, gitu ya. 100. Kita hapuskan dulu. Lalu, First. Oke, kita telah view First. Oke, terhapus. Ingat, ini X-nya X kecil ya. Soalnya, definisikan sebagai integer. Lalu, saya mau hapus lagi, berapa misalnya? 82. 82 itu, oke, 82 bisa dihapus lah. Delphi Last, kalau 1, sama dengan, X. X-nya ini 82. Terhapus kah? Terhapus? Baik, terhapus sudah. Nah, itu untuk yang hapus value. Sekarang, saya mau hapus berdasarkan alamat. Sebelum bisa ya. Nah, kita hapus dulu ya. 18 aja deh. Oke, dia sudah terhapus. Nah, sekarang saya mau hapus nilai awal. Delphi First, berdasarkan alamat. Kita ingat-ingat, alamat tempat itu, kita lokasikan, 2db. Nah, kita hapus, berdasarkan kah dia. Oke, dia terhapus. kita hapus lagi. Delphi Last, 75 itu, C. terhapus. Nah, sekarang saya mau hapus, 7 deh, misalnya. 7 itu di alokasi A ya. tel after, tel after, tel 1. Atau saya mau hapus 12 aja deh dulu deh. Saya hapus 12, 12 itu di X. Oke. 7 itu setelah A ya. Jadi hapus X, alamat X setelah A. Alamat A. Oke, terhapus berhasil. Kita coba sekali lagi, untuk 7. Kita hapus di tengah-tengah. 7 itu A ya. Oke, 7 A. Dan, 19 itu merupakan Y. Oke. Hapus kah? Dan, dia terhapus. Baik. Sekiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf, tidak ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhu. Wabarakatuhu. Wabarakatuhu.